assalamualaikum Hai para daikaster yang keren banget ketemu lagi di channel kita call daikast saat ini kita bakal ngebahas tentang mobil dari Jepang Asurada GSX Anda tahu belum kalau dari case ini ada logo aslinya tuh kita lihat memang modelnya keren banget ya emang dia di pemenang jadi untuk dalam film maksudnya karakter film satu hobinya lengkap banget guys jadi kalian misal kalau enggak pantengin channel kita untuk tahu lebih lanjut tentang Asurada Yes sedikit gua ceritain tentang serial anime tentang balapan formula di masa depan saat mobil balapan dilengkapi dengan sistem mendukung komputer yang disebut sistem cyber awal seri ini berlangsung tahun 2015 dan berlanjut hingga 2000-2022 di OWE ceritanya sebenarnya fokus sama anak berusia 14 tahun bernama Hayato Kazami yang suatu hari menjadi pengemudi mobil bernama Asurada saat dalam mengirim kejualan Fujioka mesin tersebut disurang oleh pencuri dan mencoba mencuri mesin tersebut dia berhasil melarikan diri dan mengembalikannya ke tim sugo nah Asurada tuh adalah super komputer alat dengan fitur keamanan unik yang dipasang di dalam mobil yang diprogram hanya untuk satu orang bangun di data Hayato terkunci ke dalam sistem sehingga tim sugo tidak punya pilihan selain menjadikan Hayato sebagai pembalap utama tim setelah memperoleh lisensi untuk berkompetisi ini Grand Prix yang menjadi pembalap termudah dalam kejarah pemula cyber Hayato sekarang harus berjuang untuk berada di puncak permainannya dalam mengatasi sebuah rintangan baik di dalam maupun luar arena balapan sampai bertemu rival ya kurang lebihnya begitulah eh guys nah sejumlah CD drama dan game berdasarkan air ini hanya ada di Jepang berdasarkan ini dibawa ke barat sebagai cyber fin meskipun sebagian besar referensi anime di hal ini oke oke segitu aja sedikit cerita tentang online yang tadi kita sekarang mau membahas tentang detail mainannya ya guys nah kalau dari gambar aslinya udah pasti keren nah sekarang kita lihat detail mainannya dikasihnya tuh dari sisi depan samping belakang perfecto hot wheels bikinnya ada spoiler belakang nah ini bagian bawahnya nih made in China guys tapi paling mahal kalau untuk di kalangan kolektor daikas lalu saya no spill gak harganya jangan kaget ya harganya bisa mencapai jutaan rupiah nggak percaya cek karena saking langkanya nih mobil yakin nggak penasaran sama model oh day case yang ini pasti penasaran makanya jangan lupa subscribe like dan share ya kita bisa terus posting untuk kalian tahu lebih lanjut tentang daikas-daikas keren dan lengka yang jarang banget ada di pasaran oke sampai ketemu di channel berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum